Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Tuhan seperti bicaranya hatimu kalau nggak baru kamu tuh nggak bisa terima sesuatu dari Tuhan dengan lancar betul nggak makanya hidupku nabrak-nabrak terus utang-rono utang-renera kenek-kenek utang rono duit iklan sisa ya kayak gitu sama jeklek-jeklek terus nggak normal hubunganku dengan Tuhan makanya hari-hari ini jangan nyalakan kondisi enggak banyak doanya banyak doa sudah saudara saya kaget tadi makanya Pak 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 Chris ini orang di beauty kekdeksonnya sudah kayak gbps ya karena kata il putih ini kita cat putih di kursinya nanggung kok nggak putih sisa tapi saya bilang belajar untuk apa itu proses hidup hatinya tuh harus virus baru dan saya ingin sampaikan pada jemaat di tempat ini sudah lah saudara nanti mau kemana pun belajar punya hati yang baik belajar nyampuni saya ini juga sama pada waktu saya kena virusnya liver itu ini kan virus bukan hepatitis ya kena virus itu badan cepat-cepat istri saya tadi saya ngerti ngomongnya jadi orang bentar iya kan suara nyempreng lho saya ini bisa ngapuk dari pagi tadi pagi lagi keger sama dia aku kita saja nih karena badan sakit semua tadi diatasi kodok sakit denger suara kerabu saya ngamuk sisanya jadi waduh ternyata susah ya punya hati yang baik itu yang pertama terus yang kedua hari-hari ini kita agak kejutan memang saya enggak mau memastikan tapi saya memang jubur terus sama yang punya tempat sama Gus Amos yang melayani lumaren beliau itu membangun pendoko di karantai tempatnya gede halnya gede bagus sekali pokoknya kayak gedung pertemuan gitu dan dia bilang suruh kita pakai saya bilang jangan dia mintanya hari minggu untuk ibadah saya nggak berani terus nggak mau apa-apa ya terus tiga yang nyawur ek ditadurno ya Nah kalau tadi enak masnya ini emang kan apa mantan mafia jadi mantan menungso lalu tadi karena dia tanya terus ada gini aja um kemis ke 2 aja kemis ketiga nanti menara doanya disana kita pakai tempat itu ya waktu itu pakai doa dan akhirnya dia sejalan dulu aja nggak papa wis karena kedepan saya punya gambaran itu enggak ada gereja malahan jadinya apa kalau minggu bisa dipakai kayak pasar tradisional gitu makanan-makanan tradisional nanti waktu NKM yang di desa itu dikoordinir karangkaruna karangkaruna ngurusi talpere kalau ngurusi sing bagian administrasi ini nanti warga situ bisa jualan terus nanti kan wisatawan dateng-dateng kan enak gitu loh jadi bangunan itu jadi berkat ini cuma buat gereja atau yoi sini ngomong kristamnya gitu loh padahal tempatnya bagus tapi yang kedua saya bilang ah pakai recep ya nggak 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 ngobong pakai recep nggak apa-apa tempatnya kan gumpet deh luas kan turutin recep nggak ngobongnya tuh nih isu dan diri kesin dan ngajus gitu karena tempatnya kan lupa sekali yang kemarin ikut itu betul nggak ya itu gasah gitar rasang gitar tetes terus si uang pake larang dan kecuali nening-nening yang mesti nyapo nih bulak balik gitu ya itu tempatnya sudah bersih jadi saya cuma hari ini saya mikir gini bilang ya Tuhan aku loh nggak pengen tempat-tempat baru ngapain tapi Tuhan tuh seperti ngasih sesuatu gini karena yang lain tak ngasih nggak siap ya dia tak ngasih ada orang yang terima janji Tuhan biar lari dari janji Tuhan pakai nosi ngedan nah itu tadi Tuhan itu pakai orang gila ingat nggak ayatnya dimana jangan seorang pun peganglah eh sorry peganglah apa yang ada pada supaya tidak seorang pun yang merebut mahkota ternyata mahkota yang harusnya diberikan sama kita bisa dikasihkan ke orang lain kalau kamu lari dari bangga Tuhan dan saya sampai hari ini Tuhan mau apa-apa tak turutin walaupun kadang-kadang dia dulu sih ya tau sama orang-orang sekitar kan kadang salah mengerti long saya denger Tuhan suruh gitu ya sudah juga bukan sih tapi hari ini Tuhan cari orang-orang yang banyak yang kedua tempatnya tempatnya itu kalau nanti jadi saudara kesana saya lupa karena kemarin kita kan sore itu saudara kalau lewat itu melewati tempatnya temen saya yang bukun yang sama aja ibadah dia tak aja kesini namanya saya mau cocodrol itu rumah pertama jalan ini lurus lagi kanan jalan itu ada namanya kunden karantai ya tempat gitu-gitu lah nah gedung ini tadi po'an ini sebelahnya persis ayo coba jangan mikir-mikir kok bukun mana ya kok bukun mana tiba-tiba kemarin saya dinyatakan Tuhan unik pada waktu Yesus lahir yang diberitahu adalah bukun orang najus dari timur buk pikir itu alih nujung alih terbintangnya bukun yang tukang itu ngeton itu lho di Jawa itu lintang nopo lintang malik lintang jepalik lintang nopo itu ada ngetonnya itu orang najus pertanyaan saya sama Tuhan kok nggak buk kasih tau ke Imam Kayafas dan Hanas yang di baik suci mahasuci itu lho jari ini orang suci jari ini orang kristam jari ini pendeta agung kok nggak dikasih tau Tuhan bahwa juru selamat lahir ke dunia kenapa bukan mereka yang dikasih tau orang Yesus itu kan imam besar imam besar yang di baik suci itu bayang-bayang dari imam besar yang sesungguhnya yaitu Yesus luar ngomong apa? kamu kalau jadi pemimpin agama kamu ginda aku akan ketaket bukun yang saya takutkan adalah jangan sampai saya ini terlalu sering pelayanan sok tau, sok pinter, sok tolologi bukan teologi, eh tolologi akhirnya saya budak penerohani saya sehingga Tuhan ngomong pun saya nggak dikasih itu yang saya takutkan tuh, jabatannya mentereng di bayi suci jabatannya mentereng di gereja jabatannya mentereng di sinodon tapi nggak pernah denger Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong sama orang lain bukun, orang najus nggak punya agama, agama apa? orang jelas kok najus dari timur itu perkiraan bisa dari bangsa ini kayak Persia, bangsa ini kayak Chinese juga timur yang ahli perbintang bisa saja malah Jawa sih cuma kan nggak disebutkan pakai batik gitu loh karena yang pakai batik harus bilang kan ya nggak mau piti jago itu mesti orang Jawa nah ini loh, saking lupa itu untuk berarti kan Persia tapi kan itu dukun, orang yang nggak kenal Tuhan tapi Tuhan bisa bicara sama mereka nah tempat ini profetik banget tempatnya Gus Amos itu kok ya tanggungnya dukun, tanggungnya unden saya percaya nanti dengarkan gue berapa ojo kaget orang seperti itu akan di depan batik oh, saya semangat sekali bukan semangat betul barunya nggak tapi buat saya ini satu tanda profetik ininya dipakai jangan sampai kita kalah dengan orang di luar yang dipakai Tuhan Kristennya sudah lama tapi nggak mau dengeri Tuhan nggak mau menurut Tuhan akhirnya jangan salahkan kita berkata Pak dia harus pembatas juga yang dipakai Tuhan dia harus pembatas juga anaknya memang besar juga tapi dia dipakai Tuhan tidak di baik alam dipakai burung nanti yang dipakai Tuhan bukan orang-orang yang ada di dalam gereja mah orang-orang yang di luar gereja yang tidak dianggap kayak saudara dan saya ini itu malah lebih paceng denger Tuhan ngomong yang menyatakan bahwa inilah dia mesias anak baru yang sudah datang nanti kita dipakai Tuhan untuk orang-orang di luar menunjukkan Tuhan di luar lewat siapa? hidup kita amin kasih salam dulu kanan diri siap-siap jaga kepekaan Tuhan amin oke Bapak Ibu sekalian ada pengumuman untuk hari Jumat nanti kemisnya menara 2020 karena hari Jumat nanti akan ada ibadah doa di rumahnya Bu Dhani ya betul ya di rumahnya Bu Dhani di gereja House of Blessing ya karena bentuknya sudah kayak gereja ya tiba-tiba di sisi ini dan disebut sudah di gereja pendetone Mbak Dhu ya ternyata penduannya Bu Dhani kelihatin wakilnya Mbak Kari sebagian masalah ya jelas dong ya tiba-tiba ini mewakili tiga orang loh Maria Marta seneng repot Maria seneng doa kalau Lasarus seneng serawung Mbak Bu tapi jadi gereja betani disana wakilnya di rekam so disebar dia itu ya hari Jumat ya Jumat jalan sore ada kabar gembira Pak Agus ini sekarang sudah bisa membantu kita untuk transportasi jadi jadi Sabtu nanti Jumat nanti yang mau ikut boleh bisa ya Pak Agus bisa kalau gak bisa gak apa-apa pokoknya ada dua membunuhnya Pak Agus sama Innova nanti yang Innova biar menjemputi kayak biasanya itu rutenya dan nanti Pak Agus mungkin yang daerah sini tapi kalau misalnya Innova nya cukup ya gak apa-apa naik Innova jadi satu aja ya ke tempatnya Bu Dhani terus yang kedua hari Sabtu ini itu ibadah kesembuhan di tempat ini jadi silahkan hadir nanti jemputannya juga sama Pak Agus bisa mengikut Innova tetap seperti biasa jam 6 sore acaranya apa nanti Pak? acaranya adalah tidak ada firman doa dan setelah itu saling mendoakan kesembuhan saya ingin setiap saudara nanti gak ngandalkan pembicara yang doakan saudara tidak kita semua saya doakan punya kuasa masyasi sudah kita kalau pembicara-pembicara biar selasa tapi hari Sabtu saya ingin saudara dan saya berlatih untuk jadi alat mujizatnya Tuhan saya mau cerita terakhir pendiri GKPS itu namanya Umisakli orangnya meninggal 102 tahun kuas sekali perantuan dari Cina kantor dia kotbahnya enggak bagus kotbahnya enggak bagus eh di rumahnya sedinggung kalau jenisnya ngkong-ngkong ngkotbah kan ngerti Dwe pokoknya masih kotok gitu kotbahnya itu saya ngerti pokoknya ngerti enggak dia tiap hari berdoa minimal berapa jam? 6 jam setiap dia pagi doa itu lantainya di GKPS itu kan ada 6 lantai itu dia lantai 5 atau lantai 4 itu dia bisa doa dengan semua pengerja semua anak STT-nya itu setelah doa dia turun ke pamiran bawah itu itu sudah ribuan jemaat ngantri bawah satu tangan bu maka apa pak? masih ingat enggak mujizat yang dilakukan oleh Rasul Tuhan mujizat kesemua lewat sapu tangan ini baca di Misa Rasul orang-orang itu bawa sapu tangan baris ampri Uwisa itu duduk di kursi biasa plastik itu numpangkan tangan di sapu tangan ya rado lah yang demik kok orang yang bawa sapu tangan yang sudah dikumpang tangan oleh Uwisa itu pulang anak sing loro jatuh kayak pula besok dicek sembuh orang usaha Uwisa itu yang sapu tangan ini kok orang mikir kok usaha satu enak ya tapi mau bayar harga enggak 6 jam terlalu itu doa kok iso-nya doa nekotbah memang gak iso nekotbah kalah-kalah saya ngontong tapi karena doa itu lah yang membuat dia buat doa sapu tangan kok saya berdoa nanti orang-orang sapu tangan saudara ini pasar ngolong-ngolong lewati kena bayangan ngatuh kok terus rasa ngemis nih saya berdoa itu tetap jadi dan nanti hari sabtu tidak usah mutbah mis pokoknya penyembahan kita carikan bila Tuhan bangun nih manusia roh supaya apa nanti ketika kita dipercaya Tuhan tempat-tempat baru ini akan buahnya rumah-rumah yang dikasih sama kita enggak tapi bukan untuk kita jual enggak tapi untuk pelayanan itu enggak amen karena sekarang ini serah bulan kekorongan jadi ini pokoknya untuk pelayanan semua siap-siap harus ada mujizat yang terjadi amen dan yang terakhir habis ini makan jangan teror rencananya memang gorengan ya tau memang rencananya hari ini gorengan ya Mbak Eka untuk Mbak Eka tadi dadaan telepon ternyata Bukar masak jangan terong ya langsung Bu Sri tak minta itu untuk masak nasi kenapa saya bayangkan jangan terong itu kok bangun segane lah kayak mengen kolak pedes ya itu ngosok ngopi jangan terong gitu-gitu ya repot kayaknya gila sih ya tau makanya tadi dadaan ini masak nasi gorengannya WCN ya ini sisang gelap ya terima kasih Bukar dan juga di tempat tidak ada hal itu jumat langsung jumatnya jumatnya di sebut dan leren sih aku suka merenung oke soalnya satu kan ada doa kuji kelima kesembuhan oke oke tidak ada kumpulan lagi ada yang butuh kepan tidak ada puji kepan oke kita tutup aja Pak Dewa monggo silahkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih